Dekor perkawinan basah kuyuk karena diguyur hujan tak membuat acara resepsi pernikahan pasutri baru di Banyuwangi menjadi tertunda. Momen bocarnya tenda yang membuat air hujan membasahi dekor dimanfaatkan sang fotografer untuk dijadikan konsep foto wedding yang menarik. Kedua mempelai ini pun harus rela berpose sambil memegang alat pel dan ember saat fotografer mengambil gambar kedua mempelai di atas dekor. Yang ternyata justru memunculkan momen unik bagi kedua mempelai. Acara resepsi pernikahan di Jalan Mawar, Kecamatan Giri, Banyuwangi ini awalnya berjalan lancar. Cuaca cerah, cenderung panas membuat pihak keluarga mempelai tak terlalu khawatir akan turunnya hujan. Tamu undangan pun silih berganti berdatangan sambil menikmati hidangan serta live musik yang disajikan tuan rumah. Nah, kekhawatiran pun muncul saat memasuki sore hari. Saat alam sudah berkehendak, tuan rumah pun tak bisa berbuat banyak. Cuaca yang awalnya cerah secara tiba-tiba berubah menjadi mendung hingga turunlah hujan deras. Saking derasnya hujan yang mengguyur, tanpa diduga air hujan pun mengucur ke bagian dekor pelaminan karena ada kebocoran tenda. Maklum, resepsi pernikahan pasangan pengantin baru bernama Yuniar Ferdiansyah dan Ari Desi Mamining Pratiwi ini memang tak menggunakan jasa pawang hujan seperti yang dilakukan panitia balap MotoGP di Mandalika. Karena banyaknya air yang membasahi dekor sempat membuat tuan rumah panik. Sejumlah ember penampung air hujan pun langsung disiapkan agar air tak semakin membasahi lantai dekorasi. Agar tak licin, alat pel juga disiapkan untuk mengeringkan lantai yang mulai licin karena air hujan. Momen bocornya tenda yang membuat air hujan membasahi dekor ini malah dimanfaatkan sang fotografer untuk dijadikan konsep foto wedding yang menarik. Kedua mempelai ini pun harus rela berpose sambil memegang alat pel, serta ember saat sesi foto kedua mempelai di atas dekor dilakukan. Dan ternyata dalam sesi foto ini justru memunculkan hasil foto yang unik yang anti mainstream bagi kedua mempelai. Mas, awalnya karena memang kita tidak pakai peluang hujan, ketika awal tadi mulai itu memang panas, panas, suasannya juga panas, tiba-tiba turun hujan. Itu sampai masuk ke area dekor. Nah, itu ada inisiatif dari fotografernya untuk foto bareng sama ember sama tel-telan. Jadi, ya kaget juga sih, kok apa bagus, bagus apa enggak, ternyata emang fotonya jadinya bagus dan unik. Nah, itu suatu momen yang melucu juga sih, momen lucu juga momen bagus bagi saya dan istri. Awalnya sih, iseng ada teman guru dari tim fotografer, itu kan membantu untuk state pelaminan karena licin. Nah, enggak tahu saya melihat malah orang yang WD, itu kok tergerak artinya, cemputan unitas dia ngambil alat pel. Nah, akhirnya aku melihat, loh konyol juga, asik juga. Nah, awalnya si iseng tak buat story, terus aku berpikir, ini kayaknya keren, lucu kali. Karena jarang sekali kayak gini nih yang konyol-konyol. Orang biasanya kalau wedding, itu kan menampilkan kemegahan, keuahannya. Tapi ternyata ada sisi-sisi lain di balik itu, bahwa ada hal yang menarik ternyata dengan kondisi hujan. Jadi intinya, spontanitas saja nih, karena kelihatan keadaan yang lagi hujan. Ide konsep foto mempelai sambil memegang alat pel dan ember ini muncul secara spontan dari sang fotografer karena keadaan. Meski terlihat sederhana, hasil foto sambil memegang alat pel dan ember di atas pelaminan justru memunculkan sebuah makna yang begitu dalam bagi kedua mempelai. Baik suka maupun duka, harus mereka jalani bersama agar tetap hidup bahagia selamanya sampai akhir hayat tiba.